Pemirsa pengadilan negeri Cianjur memfonis 5 bulan penjara kepada terdakwa kasus perzinahan dengan istri tetangga. Suami korban pun marah di depan majelis hakim yang memberikan fonis ringan kepada terdakwa. Beginilah kekesalan suami korban usai majelis hakim di pengadilan negeri Cianjur memfonis terdakwa Ugi Sugiat 5 bulan penjara. Setelah terbukti bersalah melakukan perzinahan dengan istri pelapor, terdakwa dikenakan pasal 284 tentang perzinahan. Sang suami semakin marah saat sang istri Aprilia yang menjadi korban ikut menjalani sidang putusan. Dan majelis hakim memfonis 4 bulan penjara karena terbukti bersalah ikut terlibat perzinahan dengan Ugi Sugiat. Menurut pelapor, yakni suami korban, kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2019 lalu ke Pores Cianjur. Dan pelapor hanya melaporkan ke pihak kepolisian Ugi Sugiat sebagai terlapor. Kasus tersebut baru naik ke persidangan setelah terlapor selama 3 tahun, terus menanyakan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan kejaksaan negeri Cianjur. Namun sepanjang penyidikan unit pelindungan perempuan dan anak Pores Cianjur, istri pelapor ikut menjadi tersangka karena terlibat perzinahan sesuai dengan pasal 284. Namun keduanya tidak ditahan karena kooperatif selama penyidikan pihak kepolisian. Ini tahun berapa kan sudah dilaporin? Laporkan itu dari 11 Oktober 2019. Sekarang sudah 2021 baru kasus ini naik. Itu pun dengan ketidakadilan seperti ini. Kita lihat di persidangan bahwa si Ugi Sugiat ini terus mengakui bahwa dia yang menyerang. Istri saya terus-menerus masuk ke dalam rumah dengan niatan jahatnya. Dia meminta istri saya untuk menceraikannya. Lalu dia bilang ke istri saya bahwa rumah tangannya sudah tidak bagus. Lalu istrinya itu sudah tua, jelek, bau dan tidak bisa melayani. Tapi majlis hakim di sini tidak berpikir, tidak melakukan hati nurani. Kejaksaan tidak memiliki hati nurani. Sementara itu pengadilan negeri Cianjur mengatakan fonis tersebut sudah sesuai bukti dan saksi yang diajukan ke persidangan. Kedua terdakwa akan banding atas fonis tersebut. Bukan seperti menurut saya, menurut majlis hakim. Menurut majlis hakim tentunya ada pertimbangan antara mungkin yang lelaki-lelaki memiliki peran dibandingkan perempuan. Kalau selama ini tidak ada penahanan ya keduanya? Tidak, tidak ada penahanan.